Ya, informasi berikut ini adalah kabar bahagia yang datangnya dari pasangan Iko Uwais dan juga penyanyi Audi. Karena semalam nih, Audi baru saja melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Atria Syahla Putri Uwais. Waduh, selamat ya. Nah, akhirnya tadi Alhamdulillah Cesar, jam 7.24 udah keluar bayinya. Kenapa Cesar? Memang semua sih memang kita mau nginormal. Cuma karena keadaan udah semaksimal mungkin sih. Audi udah awal-awal DJ pengen normal, DJ pengen guru-guru kerja, udah ada kerjaan juga yang nunggu dia gitu kan. Dan saya juga sangat support. Apa kemaunya? Bismillah, mudah-mudahan semua kita namanya apa? Pemberian Allah, kita pasal aja dah sama Allah gitu kan. Dilihat, nyata semalam sih semalam ada keras-keras di perutnya, agak ngilu katanya kan. Agak ngilu, kita periksa, udah keluar flek-flek gitu. Periksa, segala macem. Ternyata pas di USG, ketubannya itu udah sedikit. Normalnya, kata dokter, minggu sebelumnya itu 16, kurang lebih 16. Dan pas semalam itu diperiksa udah 5 gitu. Jadi semakin lama, semakin mengering ketubannya, kemungkinan untuk Cesar, eh, normal susah. Soalnya, udah nggak kebantu sama ketuban gitu. Diinduksi pun, kesian Audinya. Sakit, percuma diinduksi semaksimal mungkin, akhirnya ntar potong-potong juga gitu kan. Jadi keputusan gimana, mas Iku, kita lebih baiknya. Kita sih nggak ada masalah, soalnya kan tergantung dari pihak keluarga. Yaudah, baiknya aja lah dok. Soalnya, kita juga di sini, apa, serahin sama yang ahlinya lah gitu. Soalnya Audi kan, yang kita mau, kenapa mau normal, Mau cepat sembuh, biasanya kalau normal, biasanya kan udah selesai, udah selesai enak gitu kan. Apa, pemulihannya juga gampang. Kalau Cesar kan lebih, apa ya, sensitif lah kalau buat masalah Cesar. Ternyata, Ayat Tuhan pilih jalan lain. Kalau pilih jalan lain, Cesar, yaudah. Akhirnya baik, baiknya kayak gitu kalau dokter, yaudah. Badannya 36,97. Bius-bius semua. Terus sama panjangnya 47 cm. Ayah masih pengaruh sama obat biusnya, masih lumus banget gitu kan. Bayinya, Alhamdulillah, sehat, sempurna. Ciptaan Allah yang sangat sempurna, yang saya pribadi mungkin banyak melihat bayi. Cuman, pas, lihat secara langsung, saya tunggu di depan pintu, udah bunyi suara bayi nangis. Nah, bukan-bukan dia mungkin. Tapi ini kayak siapa lagi, kalau bukan dia gitu kan. Kenceng mau suaranya. Dipanggil, Mas Iko. Pas, yaudah, 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 yaudah. Pas lihat sempurna banget semua jaringnya, semua kumpulit, kakinya, mukanya, gak ada lecet sedikit pun. Gak boleh. Gak boleh sama pihak dokternya, mungkin dari pihak peraturan rumah sakit juga gak boleh. Mungkin pas, itu pun gak boleh masuk juga. Pas, apa, selesai operasi, saya gak boleh masuk ke dalam. Bayinya dikeluarin. Dikeluarin, saya lihat, saya langsung adanin. Keluarin. Atreya, itu saya cari-cari dari nama Sansekerta. Syahla dari kakek-nya Atreya, dari bapak saya. Dari nama, ada bahasa Arab-nya. Putri Wais itu dari Audi Wais. Maksudnya kalau putra, putra Wais. Putri, putri Wais. Atreya itu dari Sansekerta, nama yang bijaksana. Nah, Syahla itu yang bermata biru. Jadi, nama yang bijaksana, yang bermata biru, putrinya Iko Wais. Mudah-mudahan, anaknya juga sama-sama bijaksana. Gitu. Pulangnya gak bisa diperfisiin banget, cuman kata dokter. Mungkin recovery-nya dua, tiga hari. Soalnya kan dia butuh penyembuhan dari sini. Sangat eksklusif, dari pihak suma sakit. Harus latihan duduk, latihan jalan gitu kan. Jadi, gak boleh langsung duduk. Gak boleh katanya. Harus miring juga. Aduh, ribet makanya. Kasian makanya. Mungkin dua, tiga hari. Selamat ya untuk Iko Wais dan juga Audi. Ini senang banget ya kan. Cantik banget pasti ya. Karena dua orang tuanya ini juga cantik dan juga cakep. Pasti anaknya juga cantik. Atreya Syahla Putri Wais. Betul sekali. Yang penting semua proses kelahirannya sudah lancar. Selamat semuanya. Tinggal pemulihannya aja sama pulang deh. Tinggal membesarkan anaknya. Terima kasih.